Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini, saya Neda Verlisya Penyidik Satres Krimpo Restables Palembang menetapkan JT sebagai tersangka penganiayaan perawat rumah sakit Silawam, Palembang Usai diperiksa selama 6 jam sejak Jumat malam JT, pria penganiayaan perawat ditetapkan sebagai tersangka oleh Satres Krimpo Restables Palembang pada Sabtu pagi Penyidik menetapkan tersangka setelah pelaku mengakui perbuatannya Menurut keterangan polisi, motif penganiayaan karena tersangka kesal melihat anaknya menangis Dan mengeluarkan darah setelah jarum infusnya dicabut oleh korban Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa topi, pakaian berwarna merah dan handphone Yang digunakan saat peristiwa terjadi Akibat ulahnya tersangka diancam kurungan 5 tahun penjara Di hadapan wartawan, pelaku penganiayaan meminta maaf kepada korban Dan keluarganya serta berharap korban mencabut laporannya dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan Pemirsa, demikian topik terkini Saksikan topik terkini selanjutnya Saya Nadeferlisya, Wassalamualaikum Terima kasih